Halo, hai hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, coba sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, meskipun kita pembelajaran dari atau pembelajaran jarak jauh, kita tetap harus semangat ya dalam memulai pembelajarannya. Oke, sip. Nah, sekarang kita itu akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya, yaitu 3 dan 4. Masih dengan subtema 3 ya. Nah, di sini bersama dengan Ibu Nova juga masih ya. Nah, untuk anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, pembelajaran, Ibu harap anak-anak bisa siap ya, mendengarkan video, dan juga anak-anak bisa hadir mendengarkan video Ibu sampai habis seperti itu. Oke, jadi yang mesti pembelajaran dari tetap harus semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sip. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi dahulu ya, Ibu pimpin doanya ya. Sikap berdoa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumitin Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Ihdina shiratul musta'in Shiratul lazina'ana amta'alayhin Wa yiril magdubi ala'ihim Walatul in Amin Alhamdulillahirrobbilalamin Kita sudah berdoa Semoga pembelajaran hari ini dapat mudah diterima oleh anak-anak semua ya. Oke? Sip. Nah, untuk selanjutnya, yaitu Ibu akan menayangkan seperti biasa slide presentasinya ya. Jadi agar kita bisa memahami materi lagi, bisa melihat lagi, dan kita bisa membahas bersama-sama lagi. Oke sih? Penasaran kan? Belajar sama apa nih hari ini nih? Penasaran banget kan? Bisa kanya simak video Ibu Lompas sampai habis ya. Oke? Oke? Oke. Yuk, sekarang Ibu tampilkan nih slide-nya. Oke. Nah, disini sudah terlihat ya slide-nya ya anak-anak. Ibu akan besarkan slide-nya. Oke. Nah, sudah besar ya slide-nya. Kelas 4, tema 8, Daerah Tempat Tinggalku. Subtema 3, Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Pembelajaran 3, materi PPKN, Bahasa Indonesia, IPS. Nah, bersama Ibu Nova ya. Oke sih? Yuk, sekarang kita lanjut. Nah, disini pembelajaran 3 ada ceritanya nih. Ayo kita baca bareng-bareng. Yuk. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama Ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaput. Oke. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehari-hari ya. Nah, mata pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fisik nelayan dan ikan emas. Ayo. Ada yang udah tahu cerita fisiknya? Nah, kalau belum tahu ayo kita baca bareng-bareng ya. Oke. Sip. Nelayan dan ikan emas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Ada yang tahu gubuk reot? Berarti gubuknya sudah tua ya. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek berkerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Oke. Kita lanjut ya. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala. Tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Padahal kakek itu seharian tidak dapat ikan. Tapi sampai jalannya itu bisa bergerak kencang. Pada akhirnya kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Wah. Ternyata jalannya bergerak itu mendapatkan ikan mas yang kecil. Oke. Kita lanjutkan lagi yuk. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas meminta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut. Tanpa mengajukan permintaan apapun. Seperti itu anak-anak. Anak-anak merasa kasihan. Dan juga kakek juga merasa kaget. Akhirnya kakek langsung jatuhkan saja. Kembalikan ke laut. Seperti itu. Kita lanjut di paragraf selanjutnya. Kakek pulang dengan tangan hampa. Karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Takpelah nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib. Yang bisa berbicara layaknya manusia. Dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah. Karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas tersebut. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian lapuk dan tinggal di kubuk rehot. Jadi maksudnya mereka tidak punya apa-apa ya. Mereka juga tinggal di kubuk yang sudah tua. Seperti itu. Selanjutnya. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib. Dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk rehotnya menjadi rumah baru. Tanpa ada... Tanpa ada apa yuk? Tanpa ada kayu lapuknya. Jadi nenek masih tidak puas dengan apa yang tadi didapatkan. Nenek ingin gubuk rehotnya itu berubah menjadi rumah yang bagus tanpa ada kayu lapuknya. Nah selanjutnya kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Wah keren banget ya ini. Keren, keren, keren. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan. Mulai dari istana menjadi penguasa provinsi atau gubernur dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut. Dan ikan mas menjadi pelayannya. Ya ampun sampai segitunya. Nah anak-anak jangan bersifat serakah ya. Jangan seperti nenek ini ya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat kubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kalah. Penyesalan atas keserahkan, nenek pun tiada gunanya. Seperti itu ya. Jadi, kita kalau sudah mendapatkan sesuatu hal, itu tidak boleh meminta yang terlalu berlebihan ya. Bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Seperti itu. Jangan serakah ya. Tidak boleh serakah. Itu sifat yang tidak baik. Oke? Nah selanjutnya. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Eh kita isi barang-barang yuk. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas tersebut disebut sebagai cerita fiksi? Karena merupakan hayalan dan karangan dari penulis. Sehingga tidak nyata ya. Adanya. Tidak nyata-adanya. Seperti itu. Makanya dia disebut cerita fiksi. Karena hanya hayalan ya. Merupakan hayalan dan karangan dari pemikiran penulis. Pemikiran dan gagasan penulis. Seperti itu. Jadi cuma penulis aja yang punya pemikiran, punya ide. Seperti itu. Kemudian dibikinlah suatu cerita. Itu namanya cerita fiksi. Oke. Sekarang kita lanjut nomor dua. Siapa saja kah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Ayo. Ada siapa tadi? Ibu. Kalau yang nyimak pacaan ibu pasti tahu jawabannya. Apa yuk? Yang pertama ada kakek ya. Kakek atau nelayan. Yang kedua ada siapa? Nenek. Oke. Terus yang ketiga ada ikan mas ya. Nah, ikan mas ya. Selanjutnya kita isi lagi nomor. Bagaimana sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita ikan mas tersebut? Ayo sifat. Ayo sifat-sifatnya apa? Tadi. Kakek sifatnya apa? Kakek bersifat penurut baik hati. Kalau nenek. Tadi nenek bersifat. Tadi nenek bersifat apa? Serakah ya. Tidak bersyukur. Seperti itu. Kemudian ikan mas bersifat apa? Ikan mas. Ayo. Ikan mas itu baik hati ya. Baik hati. Dan menepati janji. Seperti itu ya. Jadi ikan mas itu ketika berjanji ingin mengambilkan pemerintahan langsung dikabulkan. Cuman karena neneknya itu bersifat seraka dan banyak sekali yang dimintanya. Sehingga ikan mas pun pergi kembali ke laut. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Sekarang lanjut. Nomor empat. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cita melayan? Tidak boleh. Seraka. Bersyukur. Atas apa yang telah kita miliki. Nah. Seperti itu ya. Lanjut. Nomor berapa? Ayo. Nomor li. Lima. Oke. Siapa? Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang maesah? Sikap apa yang harus dihindari? Apa? Seraka. Sombong. Kita tidak boleh seraka. Tidak boleh sombong. Kita harus merasa bersyukur. Cukup saja gitu ya. Oke. Seraka. Sombong. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih itu kita akan meminta lagi itu namanya seraka. Dan apabila kita sudah memilikinya, kita merasa kurang puas dan bahkan masih terus. Nah, itu juga akan menimbulkan sifat sombong ya. Seperti itu ya. Ampuh. Sudah boleh. Nah, kita baca lagi nih. Berdasarkan cerita nelayanan ikan mahas. Kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Nah, ada tokoh dan peran tokoh ya. Jadi dalam tokoh tersebut, ada orang yang menggabarkan suatu peristiwa ya. Dalam sebuah cerita yang diperankan. Nah, itu akan membuat tokoh itu, cerita itu menjadi hidup gitu ya. Dan tokoh itu masing-masing berbeda antara satu tokoh dan tokoh lainnya. Nah, coba kita ingat kembali tadi tokohnya apa aja, tokoh cerita fiksi. Tokoh itu ada dua. Yang satu, tokoh utama. Yang satu lagi, tokoh pembantu. Nah, tokoh utama itu adalah orang yang sering diceritakan dari awal sampai akhir. Atau yang tokoh utama tersebut gitu ya. Yang diceritakan, selalu diceritakan atau disebut namanya. Nah, kalau tokoh pembantu itu hanyalah lawan ya. Lawan mainnya dari tokoh tersebut gitu ya. Tadi contohnya, tokoh utamanya adalah petani ya. Eh, petani. Totohnya adalah kakek, seperti itu. Dan, apa pembantunya tadi? Nek, nenek, seperti itu. Tokoh pembantu. Nah, itu namanya nenek ya, sayang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita next. Belum kita next, kita hapus dulu. Ini jawabannya ya, udah kita jauh bersama-sama. Oke, sip. Kita next. Nah, tokoh utama. Nah, tokoh utama yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tadi, kakek ya, penting banget perannya ya. Dan, ikan emas itu tokoh utama. Selanjutnya, yang paling banyak diceritakan ya. Baik sebagai pelaku kejadian, maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama sentiasa hadir di setiap kejadian. Dan dapat ditemui dalam setiap halaman novel yang bersangkutan. Nah, jadi tokoh utama itu memang selalu dibahas. Dan namanya selalu ada. Seperti itu ya. Tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan atau tokoh pembantu, itu adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Seperti itu ya. Nah, jadi tokoh pembantunya tadi adalah nenek ya. Itu ya. Jadi, emang lebih sering dibahasnya adalah kakek dan ikan emasnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peranan tokoh dalam sebuah cerita. Nah, yaitu tokoh protagonis, antagonis. Nah, mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik hati. Sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi oleh pembacanya. Seperti itu ya. Jadi, udah baik, udah gitu sangat sopan, dan juga sangat ramah. Itu namanya protago-protagonis ya. Selalu membantu. Pokoknya sifat-sifat yang selalu baik, yang positif. Itu adalah tokoh protagonis. Kemudian, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca. Karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan oleh pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik. Nah, jadi penyebab adanya masalah, penyebab adanya konflik, dan adanya ketegangan. Itu semua karena tokoh antagonis. Nah, jadi memang tokoh antagonis ini tidak disenangi oleh pembaca ya. Memang tidak diinginkan perilakunya yang ada di bacaan tersebut. Atau tokoh antagonis ini tokoh-tokoh yang sifatnya jahat, sifatnya negatif, dan tidak baik seperti itu. Oke? Sifat. Sekarang kita lanjut ya. Kalau misalnya di sini itu, tadi, yang tes tadi, yang protagonis siapa tokoh yang baik? Kakek dan ikan mas ya. Kalau tokoh antagonisnya adalah Nek, Nenek ya. Oke, sip. Selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan lagi nih. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggabarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan, dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang perular. Ayo, ada yang tahu nggak perular? Atau majenguk. Artinya, kita terdiri dari suku-suku ya. Dari berbagai provinsi, seperti itu ya. Jadi, perular atau majenguk ya. Selanjutnya, masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragam karakteristik yang berbeda. Antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Nah, yuk kita bahas yuk. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang. Serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur. Sehingga, tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter. Wah, ternyata karakteristik itu ciri-ciri ya atau karakter ya. Terus, secara alaminya yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakter individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu, karakteristik individu, dan dalam masyarakat Indonesia. Beragam jenisnya diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama, dan kepercayaan. Oke. Nah, terus, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik, oke? Atau masalah sebaliknya. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan, khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Ayo, bagaimana caranya? Ini di bacaannya ya. Caranya, yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia saling menghormati perbedaan karakter fisik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaatnya apa? Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Wah, luar biasa. Ada lima manfaatnya anak-anak semua. Dan ini harus kita pahami dengan baik. Oke, selanjutnya. Kita sudah memahami tadi ya, tentang karakteristik individu dalam masyarakat. Nah, di sini juga bisa kita bahas bersama-sama ya. Jenis perbedaan karakter itu ada usia, ada fisik, kegemaran, agama, dan suku. Contohnya usia. Usia ibu sekarang 21 tahun ya. Nah, usia anak-anak sekarang ada yang 10 tahun ya. Ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan skap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman ya. Contohnya, tadi menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa, seperti itu. Terus, manfaat yang diperoleh hidup rukun dengan teman. Kalau kita saling menghargai, pasti akan hidup rukun. Nah, fisik juga nih. Kalau fisik misalnya ada teman yang rambutnya keriting, ada teman yang rambutnya lurus. Nah, itu tidak boleh kita menghina ya. Jadi, menghargai, tulisnya, harus menghargai bentuk fisik teman. Ya, jadi harus dihargai bentuk fisik teman. Manfaatnya juga kita akan hidup rukun dengan teman. Kegemaran juga kita harus menghargai. Menghargai kegemaran teman yang berbeda. Manfaatnya sama ya. Nanti kita akan hidup rukun dengan teman, seperti itu. Agama, sama juga. Menghargai agama yang berbeda. Yang berbeda ya. Agama teman yang berbeda itu kita harus menghargai ya. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen juga. Terus, yang suku. Menghargai suku teman yang berbeda. Ada suku apa aja, suku Madura, ya. Nah, ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Sumatera. Nah, itu harus kita hargai, oke. Suku Aceh, suku Padang, oke. Ini, ibu, hapus dulu ya. Jadi, suku-suku itu juga harus kita hargai ya. Dan manfaatnya kita akan hidup rukun dengan teman, ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada, tadi tekstnya ya, pekerjaan merupakan salah satu karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani. Ayo, siapa yang kakak dan eninya jadi petani? Atau siapa yang pernah jalan lewat sawah? Nah, pasti kalau ada sawah, ada pataninya, oke. Ada patani, pasti ada butaninya, gitu ya. Nah, di sini misalnya petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Ada pun di daerah pegunungan, sebagian adalah menjadi apa? Perkebun, ya. Nah, perkebunan, ya, menggarap kebun. Dan banyak ragam pekerjaan di masyarakat, seperti itu, ya. Jadi, memang banyak banget pekerjaan di masyarakat kita-kitar kita, ya. Dan itu ditekuni sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar, oke. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar, ya, petani. Sedang menanam rumput-rumput, ya. Menanam padi, seperti itu, ya. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatlah kamu yang dimaksud kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, oke. Nah, pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, oke. Pertama apa tadi, anak-anak? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, oke. Sip. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi, jagung, nelayan menghasilkan ikan Peternak menghasilkan daging, susu, wal, telur, dan penjual kue, penghajin Seperti itu ya, masih banyak lagi lainnya Selanjutnya pekerjaan menghasilkan jasa, ayo Contohnya yang menghasilkan, tapi bukan berupa barang ya Tapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain Contohnya adalah guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman Nah itu adalah pekerjaannya menghasilkan jasa Jadi bukan barang yang dibentuk, tapi adalah dapat dirasakan oleh orang lain manfaatnya Oke, nah yuk Jadi kita sudah memahami jenis-jenis pekerjaan Baik pekerjaannya menghasilkan barang maupun pekerjaannya menghasilkan jasa Nah disini kita ada tabelnya juga Yuk kita isi barang-barang, yuk Ayo, ayo, ayo Nah nomor satu, pekerjaan yang ditekuni masyarakat Ada petani Terus katanya pekerjaan menghasilkannya barang Ya betul, pekerjaan menghasilkan jasa Enggak ya, petani itu menghasilkan barang karena padi dan jagung Selanjutnya, polisi Nah polisi apa yuk? Jasa ya, berarti kita centrang Karena dia menghasilkan jasa Oke, kita centangnya itu Pakai Nah, terus abis polisi Apalagi, kita bikin dulu deh ininya Selain polisi, tadi petani udah Polisi mungkin Nelayan ya Nelayan Abis nelayan, apa lagi? Abis nelayan Mau dokter deh Eh guru deh, guru Abis guru Ibu mau lagi Nah Nah Kita coba Apa jawabannya? Ada yang tahu enggak? Jawabannya apa? Nah, nelayan Menghasilkan? Bukan ya Oke, berarti barang Guru Menghasilkan apa? Jah Jasa Oke Apa ternak? Menghasilkan apa tadi? Telur Daging Susu Oke, berarti menghasilkan barang ya Yang menghasilkan yang dapat dimanfaatkan ya Kalau yang jasa itu dapat dirasakan seperti itu oleh orang lain Oke sih? Nah, jadi keragaman karakteristik individu itu mempunyai peranan penting loh dalam kehidupan kita Jadi kita tidak boleh saling Oh, ini mau beda ini Beda ini, karena ini saling membeda-bedakan Tidak boleh ya Justru kita saling satu Persatuan Indonesia Seperti itu Oke, anak-anak Sip Sekarang kita lanjut Next Ini pembelajaran ketiga ya pada hari ini Nah, kesimpulannya Jadi pembelajaran ketiga adalah Tokoh dalam cerita sangat menarik ya Dan adanya tokoh tersebut tuh bisa bikin menarik ya Ini kesimpulannya tadian Dari cerita yang tadi tuh Tentang melayan dan ikan emas Nah, ada pemeran pembantu Ada juga pemeran utama Pemeran utama itu yang sering diceritakan ya Dari teks awal sampai akhir Itu pemeran utama sering banget diceritakan Kalau tokoh pembantu Nah, tokoh pembantu itu Adalah tokoh yang membantu Peransi tokoh utama tersebut ya Oke, sekarang beberapa manfaat Atas keragaman karakteristik masyarakat Tadi yang udah ibu jelasin Manfaatnya apa aja? Satu, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu Dua, belajar bersosialisasi Atau ketika kita punya teman Punya tetangga Kita bisa saling tukar pikiran Tukar pendapat Berbicara, berkomunikasi Itu namanya bersosialisasi ya Saling mengajari satu sama lain Seperti itu Tiga, belajar toleransi Tadi perbedaan suku Agama Budaya Bentuk fisik Itu harus kita toleransi Oke Empat, saling melengkapi sesama individu ya Jadi tidak boleh saling bermusuhan Seperti itu Dengan adanya perbedaan Jadi bermusuhan Tidak mau berteman Tidak boleh Seperti itu Oke Yang kelima Hidup rukun dalam masyarakat Sip Dan pekerjaan itu Ada dua macam ya Menghasilkan barang Dan menghasilkan jasa Yang menghasilkan barang tadi apa aja? Contohnya ngelayan Menghasilkan ikan Petani Menghasilkan padi Beras Jagung Singkong Nah pekebun juga ya Terus juga ada lagi Yang menghasilkan jasa Contohnya kayak Bu Nova Bu Guru ya Jadi bisa dirasakan oleh orang lain jasanya Terus abis Bu Guru Apalagi dokter Polisi Tentara Itu jasa Tukang cukur Tukang ojek Itu jasa Oke Sip Ini ya Ini pembelajaran ke Tiga ya Nah Selanjutnya Kita akan ke Pembelajaran Keempat Oke Tetap semangat Dan optimis anak-anak Ya meskipun Dan pembelajaran dari Tetap harus semangat Oke Dan ibu Cek dulu semangatnya Apa kabar anak-anak Kelas empat hari ini? Jawabnya Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Yes Yes Tepuk semangat 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 Nah gitu ya Coba sekali lagi Tepuk semangat 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 Nah tetap semangat ya semuanya Ikuti video ibu sampai habis Oke Sekarang kita lanjut ke Pembelajaran yang keempat ya Pembelajaran keempat Bu Oke sih Plus empat Tema delapan Daerah tempat tinggalku September tiga Bangga terhadap daerah tempat tinggalku Pembelajaran keempat Materi PPKN Bahasa Indonesia dan IPS Oke anak-anak Tetap semangat ya Nah disini ya Ada ceritanya nih Ternyata Aduh Udin lagi main peran Wah keren banget sih Udin Oh my god Udin Menonton pentas ketoprak Nah ketoprak Ayo Udin tahu ketoprak itu bukan cuma makanan ya Ketoprak itu Adalah sebuah pentas seni Semacam drama Oke Jadi harus pakai kostum Seperti itu ya Nah ternyata ketopraknya itu tentang Gajah Mada Sumpah palapa membawa petaka Woi Jujur serem banget ya Nah ketoprak dipentaskan oleh murid di sekolah Jadi kalian Kalau misalnya ada ketoprak itu pasti Bisa melihat ada murid-murid sekolahnya Yang lagi berperan Itu katanya Udin ya Terus Udin senang dengan toko utamanya Yaitu Pati Gajah Mada Katanya Mereka senang dengan peran Pati Gajah Mada Gajah Mada Keluarga Udin keturunan Jawa Ia merasa bangga dengan Keberagaman Kesenian Jawa Jadi Udin senang banget ini Oke Terus tadi toko favoritnya si Udin itu Toko favoritnya Udin adalah Pati Gajah Mada Oke Lanjut ya Nah jadi disini itu Kita tidak usah membuat kelompok ya Anak-anak Tapi disini itu Kita bisa melihat Bahwasannya Ada dialog ya Saat bermain peran Dialognya itu Ada Pati Gajah Mada Yuk coba kita Kita coba ya Ibu nih coba nih Cita ibu bacakan ya Kita baca bareng-bareng Yuk Pati Gajah Mada Prajurit Kawan lawan musuh kita Dengan semangat Mari kita serang bersama-sama Serbu Pati Gajah Mada Berdiri tegap di depan Kedua prajurit Tangan kanan menuding Ke arah musuh Dua prajurit Semangat pati Serbu Kedua prajurit Mengangkat tombak Pati Gajah Mada Dan dua prajurit Berlari Wah Jadi mereka ingin Menyebru ya Menyerbu Nah Selanjutnya Amatia disini ya Disini juga ada Kisah Cendela Aras Wah Ada yang tahu Kisah-kisah Cendela Aras Nah Cendela Aras ini Adalah kisah Tentang seorang anak Dari Kerajaan Jenggala Nah Cendela Aras ini Adalah pangeran ya Dari raja Bernama Raja Putra Seperti itu ya Raja Putra ini Adalah raja Dari Kerajaan Jenggala Cendela Aras ini Memiliki seorang ibu Memiliki seorang ibu Ibu Suri Namun juga memiliki Ibu Selir ya Namun karena Ibu Selir sangat Kesal dengan Ibu Suri Akhirnya Ibu Selir Berusaha untuk Mengusir Ibu Suri Seperti itu ya Jadi ibu Suri Ketika sedang Hamil Cendela Aras Diusir dari istana Seperti itu ya Ketika sedang Mengandung Cendela Aras Ibu Suri Diusir Seperti itu ya Nah jadinya Sangat sedih sekali Kisahnya ya Namun Cendela Aras Akhirnya bisa Mengembalikan Posisi ibu Suri ya Yang tadinya Diambil oleh Selir yang jahat itu Seperti itu ya Nah disini kan Anak-anak disuruh Mencari buku Tentang Cendela Aras Singkat ceritanya Seperti itu anak-anak Kemudian Cendela Aras Juga memiliki ayam Nah ayamnya itu Sangat jago sekali Berkokok Bahkan ketika diadu Selalu menang Dan Raja Putra Atau ayamnya Cendela Aras Juga tidak tahu Kalau Cendela Aras itu Adalah anaknya Seperti itu Dan Raja Putra Senang sekali Mengadakan sayembara Adu ayam Seperti itu Kemudian ketika Ayam Raja Putra Diadu dengan ayam Cendela Aras Yang menang adalah Ayam Cendela Aras Dan Raja Putra pun Menaruhkan Kerajaannya Yang dijadikan sebagai hadiah Apabila bisa mengalahkan Ayamnya tersebut Dan ayam Cendela Aras pun Memenangkannya Akhirnya Kerajaan Cendela Menjadi mirip Cendela Aras Ini cerita rakyat Dari Jawa Timur Anak-anak Oke Yuk next Nah disini Ada kisah ya Cerita tentang Cendela Aras Tadi ya Yang udah sempat Singkat ibu ceritakan Kepada anak-anak Ini cerita fiksi juga ya Artinya kalangan Atau Istilahnya kalangan Dari seorang penulisnya Seperti itu ya Jadi memang Tapi ini dari daerah Jawa Jawa Timur Oke Yuk Next lagi ya Berdasarkan cerita Cendela Aras Janganlah pertanyaan-pertanyaan berikut Siapa yang menjadi toko utama Dalam Cendela Aras Cendela Arasnya ya Terus siapa yang menjadi toko pembantu Atau toko tambahan Dalam latar cerita Siapa yuk Yuk kita isi barang-barang deh yuk Meskipun kalian belum mencari ceritanya ya Jadi tadi udah sekelas ibu ceritakan ya Kalau ada toko utamanya bernama Cendela Aras ya Cendela Aras Toko utamanya di Cendela Aras ya Terus kita menjadi toko pembantu Dan toko tambahan Ibu Suri ya Dan Selir Kerajaan Nah Dan Raja Putra Seperti itu ya Siapakah toko yang berperan antagonis Ibu Selir ya Ibu Suri Kerajaan Ibu Ibu Suri Kerajaan Nah siapa toko yang berperan antagonis Yang jahat itu Ibu Selir ya Ibu Selir Karena Ibu Selir ini mengusir Ibu Suri Seperti itu Dengan tuduhan-tuduhan yang sangat jahat Padahal Ibu Suri tidak melakukan hal itu Dan pada saat Ibu Suri diusir Ibu Suri sedang mengandung cendela Aras Seperti itu Lanjutnya Mengapa toko dalam soal nomor 2 Dikatakan berperan antagonis Karena Menuduh Ibu Suri Dengan tuduhan yang tidak benar Bersifat jahat Dan iri hati Dan iri hati Seperti itu Jadi karena dia merasa iri hati Bersifat jahat Akhirnya Ibu Selir Kerajaan pun Mengusir Berbicara kebohongan Kepada Raja Putra Agar Raja Putra mengusir Ibu Suri Kerajaan Agar posisi Ibu Suri Kerajaan Bisa ditempati oleh Ibu Selir Seperti itu Siapa lawan dari toko antagonis Tulislah toko yang berperan Protagonis dalam cerita cendela Aras Yang berperan protagonis Yang baik hati ya cendela Aras Cendela Aras Cendela Aras Terus Ibu Suri Ibu Suri Itu sangat baik ya Mereka berdua ya Dan lawan toko antagonis itu Adalah toko protagonis ya Lawan Toko Antagonis Adalah Toko Protagonis ya Atau tokoh yang baik Yaitu Cendela Aras Ibu Suri ya Ini toko protagonis ya Oke sih Nah Ini jawabannya ya Ini udah Ibu Udah jawab bersama-sama saja Oke dihapus dulu Untuk kita next Sip Nah ya Jadi tadi udah dijawab ya Sip Oke Di sini juga ada Kita sudah bisa ya Tadi melihat Tokoh-tokoh utamanya Dan tokoh pembantunya Terus Adat karakter ya Di sini ada karakter ya Ada pengertian tokoh utama Tokoh pembantu Dan tokoh tambahan Terus ada karakter Atau sifat dari sebuah cerita Bermacam-macam ya Tadi sebuah cerita itu Ada yang Dalam kehidupan sehari-hari Karakter manusia juga beragam-ragam Gitu ya Meskipun demikian Manusia harus saling menghormati Dan menghargai Seperti itu ya Jadi tetap bersatu Dalam persatuan Indonesia Meskipun berbeda-beda Kita tetap bersatu ya Terus untuk memenuhi Kebutuhan hidup Manusia juga melakukan Kegiatan ekonomi ya Kalau kita amati Di lingkungan sekitar Banyak kegiatan ekonomi ya Orang-orang yang di daerah kita Apa aja pekerjaannya Apakah pekerjaan Termasuk mata pencarian Yang hasilnya digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Nah mata pencarian itu Dapat dilihat dari Corak kehidupan penduduk sempat Yaitu Corak kehidupan tradisional Sederhana Dan corak kehidupan modern Kalau mata pencarian penduduk Yang memiliki corak sederhana Itu sangat berhubungan Dan memanfaatkan Lahan dan sumber daya alam Contohnya Apa tadi Berkebun Petani Itu berarti Coraknya sederhana ya Karena masih memanfaatkan Lahan dan Berkebunan Oke Selanjutnya Kalau mata pencarian penduduk Yang memiliki corak modern Itu biasanya Lebih mendekati Sektor jasa Transportasi Dan pariwisata Seperti itu ya Nah coba Kalau di tempat Anak-anak yang Tetangga-tetangga Anak-anak Pada kerjanya bagian apa Apakah mereka bekerja Sebagai petani Ataukah mereka bekerja Sebagai Apa Perkebun Pengebun Terus juga apakah Mereka bekerja Di sektor Yang lebih modern ya Dalam corak modern Atau corak sederhana Seperti itu ya Kalau corak sederhana Maka kita sudah tahu ya Ada petani Ada pengebun Perkebunan Gitu ya Yang tugasnya Menjadi Berkebun Untuk menanam Tumbuh-tumbuhan Sayur-sayuran Itu berarti Memanfaatkan Lahan ya Itu masih sederhana Tapi kalau di corak modern Berarti sudah Di transportasi Sudah pariwisata Gitu ya Bersektor jasa Contohnya guru Dokter Itu sudah Sudah Modern coraknya Seperti itu ya Nah jadi kita sudah Memahami ya Jenis pekerjaan Berdasarkan corak Kehidupan penduduk Setempat ya Jadi ada corak modern Dan corak sederhana Corak sederhana Tadi apa aja Coba ulangi Corak sederhana Itu yang memanfaatkan Lahan Atau sumber daya alam Contohnya petani Dan pengebun ya Yang suka membuat Perkebunan Seperti itu Menanam Menanam petani Eh menanam jagung Terus juga menanam teh Menanam kopi Seperti itu ya Terus kalau yang Corak modern Tadi jasa Transportasi Dan pariwisata Contohnya guru Dokter Tentara Polisi Tukang cukur Ojek Nah itu sudah corak Modern Jadi memang bisa Kita tuliskan lagi Dan disini ada Keragaman karakteristik individu Kita beri bareng-bareng Yuk ada teksnya nih Ada keberagaman Jenis pekerjaan Dan kegiatan ekonomi Penduduk Indonesia Menunjukkan adanya Perbedaan karakteristik Individu dalam masyarakat Adanya karakteristik Individu dalam masyarakat Sangat bermanfaat Bagi pemenuhan Kebutuhan hidup masyarakat Dalam kehidupan Sehari-hari Masih banyak Mempatahin Adanya keragaman Karakteristik individu Dan masyarakat Terutama dalam Kegiatan ekonomi Contohnya sebagai berikut Yuk kita lihat Contohnya gimana sih Bu Nah disini ada contohnya ya Yaitu menumbuhkan Sikap nasionalisme Sikap nasionalisme itu Jadi cinta terhadap Tanah air Tersemini dari sikap Mau menerima keberagaman Artinya saling menghargai Adanya kazanah budaya Bangsa Indonesia Dengan demikian Masyarakat akan Senantiasa menjaga Keragaman karakteristik individu Dalam masyarakat Bukan menghilangkannya Ataupun bertengkar Seperti itu Oke Selanjutnya yang kedua Menciptakan identitas bangsa Di mata internasional Jadi kita Sebagai bangsa yang utuh ya Sebagai bangsa kesatuan Republik Indonesia Jadi Warga dunia itu Akan mengetahui kita Sebagai bangsa yang bersatu Di Republik Indonesia Selanjutnya Alat pemersatu bangsa Jadi Adanya keberagaman Karakteristik ini Itu Bukan sebagai pemencah belah ya Tapi justru malah Bersatu Dalam keberagaman Yaitu memegang teguh Semboyan bangsa Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetap satu jua Oke Yang keempat Sebagai ikon pariwisata Nah Dengan adanya banyak Keragaman Yang ada di Indonesia Ya Itu memperkaya ya Memperkaya budaya Bangsa Indonesia Dan kazana Indonesia Itu masyarakatnya Jadi beragam Memiliki nilai keunikan Dan keindahan tersendiri Sehingga mampu menarik Wisatawan ya Dari macer negara Macer negara Jadi dari negara-negara lain Tulis-turis asing Itu pada berlibur Di Indonesia Contohnya Beli berkulau Jawa Ada candi borobudur Mereka melihat Candi borobudur Terus mereka Ke Raja Ampat Di Papua Mereka lihat pulau Raja Ampat Yang sangat luar biasa Bagusnya Kemudian mereka juga Jalan-jalan Ke DKI Jakarta Kemudian mereka juga Jalan-jalan ke Sumatra Seperti itu ya Jadi banyak Turis-turis Atau wisatawan ya Selanjutnya yang kelima Menambah pendapatan nasional Dengan adanya Simbol pariwisata tersebut Otomatis Devisa negara itu Akan nambah Devisa itu adalah Hasil uang Yang diperoleh Dari turis-turis Dari luar negeri Yang datang ke Indonesia Nah mereka kan bayar tuh Bayar mereka makan Mereka nginep di Indonesia Lalu uang-uang mereka itu Menambah pemasukan Negara Indonesia Seperti itu Disebut Devisa Oke Nah selanjutnya Enam Memupuk sifat toleransi Nah toleransi ini Karena kita masyarakat Indonesia Yang sangat beragam Jadi kita harus menerima Satu sama lainnya Jadi memang toleransinya Harus tinggi ya Dari segala masyarakat Indonesia Untuk tetap menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia ya Seperti itu ya Jadi memang sangat Karakteristik ini Luar biasa ya Sikap toleransi ini juga Bisa dilihat dari Sikap saling menghormati Perbedaan yang ada Tolong menolong Tanpa mempermasalahkan Perbedaan yang ada Menjuntinggi kepentingan bersama Daripada kepentingan individu Dan Kelompok Wah keren sekali ya Keren 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 Yuk kita next Nah jadi kesimpulan Pembelajaran empat ya Adalah Adanya keberagaman Karakteristik individu Membuat kita harus Memiliki sifat nasionalisme Menciptakan identitas bangsa Di mata internasional Alat pembersatu bangsa Ikon pariwisata Memumpuk sifat toleransi Nah seperti itu Dan ingat Bineka tunggal Ika Berbeda-beda Tetap satu jua Oke Sip Nah jadi Seperti itu ya Dan disini ada tugasnya ya Untuk tugas pembelajaran Tiga dan empat Yaitu peserta didik Dapat mengelaporkan Jadi disini pekerjaan Menghasilkan barang Dan jadi disini pekerjaan Menghasilkan jasa Sesuai pemahaman aja Yang ditulis oleh Kalian di buku tulis ya Kemudian difotokan Dan memperagakan Peran salah satu tokoh Dalam cerita fiksi Cinderlaras ya Dan mengungkapkan sifatnya Divideokan Jadi kalian Cari cerita cinderlaras Kemudian kalian Mau berperan Jadi apa nih Misalnya jadi Rajanya Atau jadi Permensurinya Atau jadi Buselirnya Atau jadi Cinderlarasnya Lalu kalian coba Peragakan Misalnya jadi Cinderlaras Hahaha Aku menang Saimbaran ayam Nah itu contohnya ya Itu jadi Cinderlaras Nah kemudian Sifatnya adalah Baik hati ya Jujur Terus Bijaksana Cinderlaras itu ya Terus Cerdik Tangkas Itu cinderlaras Sifatnya Seperti itu ya Jadi Setelah direkam videonya Kemudian kalian Sebutin juga Sifatnya itu apa Oke Cuma sedikit aja Contohnya tadi Cinderlaras lagi ketawa gitu Hahaha Aku menang Saibara Gitu Contohnya ya Kalau jadi cinderlaras Kalau jadi raja Contohnya Aku usir kamu Permensuri Karena kamu Telah berperlaku Tidak baik Contoh itu Jadi raja Gitu Contoh jadi selir Yang jahat ya Contohnya gini Sebab banget ya Yah Ngapain sih Ibu Suri itu Senang sekali dia Mentang-mentang dia Sedang mengandung Nah Itu bisa ya Cuma sampai situ saja Gitu Jadi Tidak usah panjang-panjang Biasa-biasa saja Oke sih Nah Tetap semangat Anak-anak ya Oke Nah Jadi Itu tadi Ibu sudah menampilkan ya Dari slide Presentasinya Atau materi Pembahasannya Serta tugasnya juga Sudah ada ya Jadi sekian dari Ibu Nova ya Kurang lebihnya Ibu Nova Mohon maaf Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah anak-anak Tetap semangat dan optimis Jangan lupa mengejarkan tugasnya Oke Dan jangan lupa berdoa Jangan lupa pesan ibu 3M Cuci tangan Jaga jarak Memakan masker Oke Wassalamuala Tadah Oh ya Sebelum itu kita baca dulu Doa Setelah Pembelajaran ya Ayo Sikap berdoa Walas Innala Insana Lafihus Innala Lazina Amanu Wa amilu Solihati Watawasop Bilhaqi Watawasop Bisabri Saddaq Allahul Azim Amun Sikap 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 Sikap